Anggota beserta dekat seluruh ASN Sekretariat DPRD NTB hari ini menjalani vaksinasi COVID-19 tahap pertama di gedung Sekretariat DPRD NTB. Dari 301 jumlah anggota dan ASN Sekretariat Dewan, beberapa diantaranya tidak bisa divaksin karena memiliki rewayat penyakit bawaan. Sebenarnya 301 anggota dan ASN Sekretariat DPRD NTB terdaftar dalam vaksinasi tahap pertama DPRD NTB yang mulai dilakukan pada Senin tadi. Sekretaris DPRD NTB Mahdi mengatakan bahwa seluruh anggota dan ASN Sekretariat DPRD NTB sudah terdaftar sebagai pasien vaksinasi COVID-19. Namun dari jumlah tersebut, kata Mahdi, untuk tahap pertama vaksinasi hanya bisa dilakukan untuk 150 orang yang terdiri dari pimpinan dan anggota Dewan termasuk juga sebagian dari ASN. Sementara sisanya akan dilanjutkan di rumah sakit mata selaku pihak yang ditunjuk untuk vaksinasi DPRD NTB. Selain itu, tambah Mahdi dari jumlah anggota dan ASN yang telah terdaftar beberapa diantaranya tidak bisa dipaksin karena memiliki rewayat penyakit bawaan. Jika sebelum dilakukan vaksinasi, mereka sebelumnya mengikuti proses screening untuk memastikan kondisi kesehatan. Terima kasih telah menonton! 65 Berarti yang terdaftar 64 Soalnya bukutua jadi 63 Kan satu memang pek karena mundur Iya Bukutua sudah Jadi 63 Berarti semua Dewan sudah mendaftar untuk Termasuk usia Termasuk usia kan dilakukan screening kan boleh tidaknya Ada penyakit bawaan dan lain sebagainya Tergantung dari analisis kesehatannya beliau, kalau memang memungkinkan lanjut, kalau memungkinkan tunggu kondisi fit. Sementara itu seperti diketahui sebelum proses vaksinasi dilakukan 4 orang anggota DPRN-TB sudah dinyatakan positif COVID-19, di mana beberapa di antara mereka sudah dinyatakan sembuh dan sebagainya lagi masih menjalani isolasi mandiri, termasuk kasus terbaru yang dialami Khairul Rizal, anggota DPRN-TB dari fraksi Nasdem, yang juga merupakan suami wakil gubernur NTB. Di mana Khairul Rizal bersama istri wakub NTB Siti Rohmi Jalilah sudah dinyatakan positif COVID-19 dengan kategori orang tanpa gejala.